selamat datang selanjutnya, saya gunakan benang polikilap kurang lebih 3 gulung yang ukuran 100 gram untuk kunciannya, saya pakai kancing sodok ini bagian alasnya, lebih cantik sebenarnya kalau kita pakai kaki tas juga sebelah sini, kasih kaki tas lebih bagus kemudian di bagian pinggirnya ini saya pakai kancing magnet fungsinya, supaya tidak melebar, nampak rapi simple, tapi pada saat dibuka dia bisa lebar seperti ini untuk furringnya ini saya tidak buatkan tapi tutorialnya sudah ada pada video saya sebelumnya nanti saya, di video yang sebenarnya saya share nanti pada bagian deskripsi cuman kalau untuk tas seperti ini biasanya saya tidak menggunakan resleting karena dia akan tertutup dengan penutupnya ini ini kancing magnetnya untuk merapikan kemudian di bawah kancing magnet saya pakai ring gawang ini kedua sisinya fungsinya supaya bisa digunakan untuk selempang untuk kaitan tas selempang ini kalau untuk tas selempang nanti tinggal dipasang handle-nya di sisi kiri-kanan untuk handle-nya ini saya pakai handle rajutan kemudian pakai kait untuk gaspernya saya pakai dua sisi sisi kiri, sisi kanan ada supaya nanti untuk seimbang kalau mau dipanjang pendekkan sisi kiri dan kanannya ini bagian belakang untuk kaitan handle-nya di bawah saya pakai ring D di sini ya tepat di bawah di atas alas ini sisi kiri kanannya pakai ring D agak kecil gak apa-apa cuman untuk kaitan ininya saja sedangkan di tengah ini saya pakai ring bulat yang lebih besar fungsinya supaya ini tidak susah pada saat memasukkannya jadi kalau mau dipasang untuk ranselnya teman-teman tinggal masukkan saja ringnya seperti ini masukkan ke dalam ringnya ini kemudian dikaitkan di sini dan di sebelahnya ini tinggal dikaitkan saja ini sudah jadi untuk tas ranselnya seperti ini motifnya juga sangat simple bisa diikuti untuk pemula karena cuman menggunakan tusuk SC saja kecuali untuk ini hiasan bagian penutup ini saya gunakan motif kipas atau motif kerang ini ya kita lepas dulu ini kita coba pasang untuk yang sling bagnya kalau untuk sling bagnya ini tinggal dilepas saja lebih gampang kemudian dipasang pasangkan di sisi kiri dan kanan kalau terlalu kepanjangan handle nya bisa di atur dengan gasper nya ini ini kalau jadi tas seling pangnya jadi buat teman-teman yang belum subscribe silahkan subscribe supaya tidak ketinggalan video tutorial selanjutnya untuk teman-teman yang sudah subscribe terima kasih atas dukungannya dan sampai jumpa pada video selanjutnya assalamualaikum terima kasih